Terima kasih telah menonton Sekarang tuh sinetron tuh lebih kemudiannya Lebih fresh Maksudnya warnanya juga baru Kayak film Jadi kalian bisa nonton yang Kayak gak cuma sinetron yang biasa di TV doang Tapi itu perlu adaptasi lagi gak sih? Kan karena aku udah lama banget Dari tahun 2014 Iya Itu tantangan banget, apalagi aku tuh Disini protagonis abis Jadi bener-bener super duper protagonis Yang kayak dibukongin Di tipu-tipu Nangis Apalagi ada satu hari tuh scene Nangis dari siang sampe Malam sebetagi Itu mata sampe bangunak Ada yang ditonton gak untuk Contoh atau latihan berapa kali? Kalau nonton Karena alhamdulillah Senangnya juga aku tuh senang nonton Senang nonton film Mau film Korea, mau Thailand, mau Hollywood Selalu akan nonton Jadi referensinya tuh alat banyak Jadi untungnya tuh Karena memang suka Aku selalu kayak komen Dan melihat oh gini Caranya oh nangis tuh gini ya Oh dapetnya gini gitu Jadi aku terus sama sutradaranya pun Maksudnya lebih ke komunikasi Ini tolong ya lu kalo misalkan gue lagi nangis Di cover dulu langsung gitu Jadi tenang biar dapet Yang paling sulit ya apa? Nangis Nangis gak paling sulit sebenernya Karena gak biasa kan Kita harus mikirin dulu hal yang sedih-sedih Terus juga kita harus gimana caranya Biar dapet satu kalimat itu Tapi kita dapet rasanya disitu Itu yang susah Kalo misalkan ngomongin masalah karakter Aku udah terlalu susah Karena disini aku jadi Cewek desa dari Sunda Iya Tapi nyanyi tetep jalan gak sih Maksudnya gue original atau apa Iya Nah Ini tuh sebenernya Lagu 9 bulan ini soundtracknya Aku yang nyanyiin Ini lagu sebenernya udah sangat semas Lagu slow Tapi dibikin warna baru Lebih ke reggae dan pop gitu Ya disesuaikan dengan tema Dari sinotronnya ini sendiri Nah kemudian setelah ini Mungkin aku akan rilis lagu reggae lagi Bersama Stephen Kokonatris Jadi Garapan ini sebenernya sama Jadi aransemennya sama Yang dari Kokonatris sendiri Jadi habis ini Kita akan lanjut lagi ke Sebelumnya Sebelumnya Kenapa ngejauh di reggae kan Itu kan biasa danglud gitu Iya Sebenernya reggae sendiri Kalo misalkan di cross gendernya ke danglud Itu bener-bener bisa masuk banget Karena kalo kalian biasa nonton Mungkin di konser-konser Reggae dikabur dangdut Atau dangdut diganti jadi reggae Itu kan sebenernya hal yang biasa gitu Nah Yang aku mau Sebenernya lebih ke edukasi ke semuanya Kalo sebenernya Namanya genre musik itu Tidak ada yang dipatah-patahin Tidak ada yang dibatas-batasin Semua genre musik sama Tergantung kita menerimanya seperti apa Berarti ini awal lagi Mita-mita acting terus Mita baru lagi antar ya Ya intinya kalo aku sih jujur Tujuanku utamanya adalah Pengen juga ngasah bakatku gitu kan Di acting gitu Maksudnya walaupun bakatku butuh Tapi Tapi ya Ternyata bisa gitu kan Ternyata insya Allah bisa Dan ya Percaya dia diri dulu Walaupun nanti misalkan Itu tergantung penontonnya Mau komentarnya seperti apa Tapi sejauh ini alhamdulillah Karena aku juga mau terbuka Input dari siapapun Advise secara acting ya Dan aku juga sering nonton Jadi alhamdulillah Agak mudah gitu Sebenernya bangun kemistri sama Vero Dulu aku pernah Sama dia main senatron bareng Itu Jadi bangun kemistri nya Gak susah Gak sulit Karena memang sudah 7 tahun lalu Aku senatron bareng dia Jadi Kayak Oh Vero yaudah Even sebenernya sebelum Dilingkuhin kontrak Aku telfon Vero dulu Telfon Alhamdulillah Fero kan Biasa apa Shooting bareng Oh yaudah Tapi ini ya Memang rasa Kayak sepanjang Menurutnya 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 Memang Tapi kita balik lagi Ke action Ya Alhamdulillah Maksudnya Kan lagi pandemi Kita semua musisi Pada bener-bener Kena dampaknya Dan kemudian ada Apa ya Tawaran ini Sebetulnya Melegakan hati Sedikit Cita Untuk berfikir bahwa Alhamdulillah Masih dikasih bakat Bisa acting Jadi Bisa nyari Pekerjaan Di luar nyanyi Gitu kan Nah untuk Temen-temen pun Dari musisi pun Mereka kan bisa di Youtube Terus juga Nge-host juga Gitu kan Nah kemarin Cita sempet Nge-host Di tahun lalu Nah sekarang pengen Nge-fresh Pengen di-acting gitu Tapi Kenapa Cita mau ke-acting Karena Karena rasanya tuh beda Gitu Di-acting itu Kita build family Jadi kayak Kita ketemu orang-orang Ketemu saudara Yang baru Yang fresh Yang kita gak biasa Kalo di musik Eh lo lagi lo lagi Ternyata di-acting itu Karena banyak Jadi kayak Oh iya punya temen baru nih Gitu Termal-temen kan Ternyata yang ada Ini selama shooting Ada kendala Maksudnya Oke ngomongin autoimun Pro Sambil berjalan Aku shooting Aku sambil masih terapi Kemudian aku masih minum hairballnya Terus Ngomongin kendala Memang berkendala Karena jam-jam Kayak jam 12 gitu Udah mulai capek Udah mulai merah-merah Terus kalo kepanasan dikit Merah gitu Jadi lebih alerginya yang keluar Terima kasih